Tidak hanya diramaikan dengan berita palsu tentang petunjuk teknis penerimaan CPNS dari tenaga honorer. Warga net di Tabalong juga dihebohkan dengan informasi penetapan formasi CPNS di Tabalong yang ditandatangani langsung menpan RB tertanggal 1 November 2017. Dalam medaran itu disampaikan formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak untuk Pemkap Tabalong sebanyak 123. Dari kebutuhan formasi 163 dan usulan kebutuhan 124. Kepala Subidang Pengadaan Data dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tabalong, Hairun Nasirin mengatakan, pihaknya memang mengusulkan formasi ke Kemenpan RB. Namun hingga kini belum menerima informasi resmi terkait jumlah formasi yang ditetapkan. Tidak menerima juga informasi baik itu umum ataupun honorer. Yang jelas rencana Kemenpan dan BKN ini akan ada penerimaan CPNS untuk umum. Cuma kita belum menerima informasi resmi dari mereka. Ini kita masih menunggu. Sekitar awal tahun 2018 lalu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tabalong mengusulkan 2.157 formasi CPNS untuk tenaga guru, kesehatan, dan teknis di Tabalong. Masing-masing yaitu 1.010 dari dinas pendidikan, 340 dinas kesehatan, dan 807 dari dinas teknis. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.